Pernahkah kamu merasa terjebak dalam rutinitas, menyaksikan hari-hari menyatu satu sama lain dengan mimpi-mimpimu yang tampak di luar jangkauan? Seperti apapun yang kamu lakukan, kamu merasa seperti berlari di tempat dan tidak semakin dekat ke tempat yang kamu inginkan. Membuat frustasi, bukan? Tapi, inilah sebuah pemikiran, bagaimana jika kunci untuk membuka semua impian dan cita-cita itu tidak ditemukan dalam hirup pikuk, namun dalam kekuatan pikiran sendiri? Atau lebih khusus lagi, kekuatan visualisasi. Seperti yang Buddha bijak katakan, pikiran adalah segala sesuatu yang Anda pikirkan akan menjadi diri Anda. Ini adalah sesuatu yang kita, orang-orang zaman modern, tidak pahami, tetapi telah dipraktikan selama ribuan tahun di masa lalu. Visualisasi itu seperti menemukan jalan tersembunyi di hutan lebat, seperti yang dikatakan oleh William James, seorang filsuf tua yang bijak. Penemuan terbesar generasi saya adalah bahwa manusia dapat mengubah hidup mereka dengan mengubah sikap pikiran mereka. Disinilah visualisasi bersinar. Ini adalah alat ampuh yang dapat mengubah lanskap kehidupan Anda dengan cara yang luar biasa. Anggap saja sebagai seorang arsitek yang menggambar cetak biru sebelum bangunan yang sebenarnya terbentuk. Anda adalah arsiteknya di sini, dan impian Anda adalah struktur yang akan Anda bangun. Jadi, bagaimana Anda mengubah permainan hidup Anda, itulah inti dari video ini. Tonton terus sampai akhir karena kami akan mengeksplorasi bagaimana kekuatan visualisasi dapat menjadi senjata rahasia Anda, untuk membebaskan diri dari kebiasaan dan melangkah ke kehidupan di mana mimpi tidak hanya tinggal mimpi. Tetapi untuk sampai ke titik itu, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu visualisasi dengan baik. Anda bisa membayangkan visualisasi seperti memiliki kekuatan super, tetapi mungkin kita lupa cara menggunakannya. Anda tahu, saat Anda melamun, mungkin tentang bermalas-malasan di pantai yang cerah atau melakukan wawancara kerja. Itu adalah visualisasi. Tetapi ini lebih dari sekadar melamun. Ini seperti membuat film di pikiran Anda, di mana Anda adalah sutradara, penulis naskah, dan visualisasi bintang. Ini tentang melihat kehidupan yang Anda inginkan di kepala Anda, hingga ke detail terkecil. Seperti membayangkan diri Anda memegang ijazah itu, merasakan kegembiraan melihat senyum bangga keluarga Anda, atau mungkin Anda sedang mengvisualisasikan penyeberangan garis akhir dari sebuah maraton, merasakan perasaan terburu-buru pencapaian itu. Semua tentang menciptakan gambaran yang jelas dan jelas dalam pikiran Anda. Tetapi ini bukan hanya tentang melihatnya, tetapi tentang merasakannya, mempercayainya. Ketika Anda memvisualisasikan, Anda tidak hanya menonton adegan yang Anda alami, itu kamu bisa merasakan pasir di antara jari-jari kakimu, mendengar kerumunan orang bersorak, mencium aromatep baru di rumah barumu. Otakmu mulai berpikir, Hei, ini terasa nyata, dan disitulah keajaiban dimulai. Ini adalah langkah besar pertama untuk menjadi jelas tentang apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda dapat melakukannya. Di sinilah Anda perlu memahami proses visualisasi yang sebenarnya. Anggap saja sebagai pembuatan karya adung pribadi Anda. Mungkin terlihat agak rumit pada awalnya, tetapi tetaplah melakukannya, dan Anda akan segera melukis masa depan Anda dengan mudah. Untuk memulai, Anda harus terlebih dahulu membuat cetak biru impian Anda, atau yang kami sebut idealisasi. Untuk itu, bayangkan diri Anda sebagai seorang arsitek sebelum membangun apapun. Anda memerlukan cetak biru yang tepat. Idealisasi hanya disitulah Anda bermimpi besar dan spesifik tentang apa yang Anda inginkan, daripada keluar dengan kata-kata seperti, Saya ingin bahagia. Anda perbesar, tanyakan pada diri Anda, Apa sebenarnya arti kebahagiaan bagi saya? Apakah itu memiliki karir yang memuaskan, keluarga yang penuh kasih, bepergian keliling dunia? Langkah ini sangat penting karena menentukan tahapan yang diberitahukan kepada otak Anda. Hei, inilah yang kami tuju, seperti memprogram GPS internal Anda dengan koordinat yang tepat dari tujuan Anda selanjutnya. Kita sampai pada kejelasan dan konsistensi. Duo ini adalah inti dan jiwa dari visualisasi. Kejelasan berarti sedetail mungkin bayangkan, melukiskan sebuah gambar dalam pikiran Anda. Anda ingin melihat semua warna, merasakan emosi, mendengar suara semakin jelas gambarannya semakin nyata dalam pikiran Anda. Konsistensi itu seperti menambahkan bahan bakar pada visualisasi Anda. Anda memiliki gambaran yang jelas ini, sekarang terus minta dikembalikan. Itu seperti menyiram tanaman atau berolahraga di game. Semakin sering Anda melakukannya, semakin kuat dan semakin jelas gambarannya, membuatnya menjadi kebiasaan sehari-hari, seperti mengikat gigi atau memeriksa ponsel. Seiring waktu, latihan mental yang terus-menerus ini mulai membentuk kembali realitas Anda. Selanjutnya, Anda harus mempraktikannya, siap untuk sedikit latihan. Bayangkan Anda sedang berdiri di sisi gunung yang tertutup salju. Tutup mata Anda, sejenak lihatlah hamparan salju putih yang tiada habisnya di sekitarmu. Rasakan segarnya udara dingin di kulitmu. Dengarkan lembutnya derak salju di bawah kakimu. Aroma segarnya pinus di udara. Rasakan sensasi hangat meski dingin mengelimuti musim dinginmu. Pelatihan ini bukan sekadar pelarian yang menyenangkan bagi pikiran Anda. Ini adalah pelatihan yang Anda ajarkan pada otak Anda untuk menciptakan dan memercayai realitas baru. Semakin jelas Anda dapat membayankannya, semakin nyata realitas tersebut bagi Anda, dan semakin kuat dampaknya pada pola pikir dan hidup Anda. Ingat, proses visualisasi itu seperti membelajari bahasa baru yang membutuhkan latihan, tetapi begitu Anda menguasainya, Anda akan kagum dengan percakapan yang dapat Anda lakukan dengan diri Anda di masa depan. Teruslah melakukannya, dan Anda akan segera mewujudkan impian-impian yang telah Anda lukis dengan jelas dalam pikiran Anda. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana seluruh visualisasi ini benar-benar mengubah banyak hal bagi Anda? Mari kita bicarakan hal itu. Ingat kutipan dari James Allen, dia mengatakan, Anda hari ini di mana pikiran Anda telah membawa Anda. Anda akan berada di masa depan ke mana pikiran Anda membawa Anda. Ini sangat tepat ketika kita berbicara tentang dampak visualisasi. Ini semua tentang mentransformasikan pikiran Anda. Ketika Anda memvisualisasikannya, Anda secara aktif membentuk masa depan Anda, bukan hanya melamun. Anda secara aktif memprogram alam bawah sadar Anda untuk mengenali dan memanfaatkan peluang yang sejalan dengan tujuan Anda. Pikiran bawah sadar Anda mulai menafigasi rute terbaik untuk membawa Anda ke sana dengan menghindari kemacetan lalu lintas dan hambatan di sepanjang jalan. Disinilah kekuatan visualisasi yang sebenarnya. Ini bukan hanya tentang melihat gambaran indah dalam pikiran Anda. Ini tentang mengubah program batin Anda, cetak biru dari pemikiran dan keyakinan Anda. Saat Anda mengubahnya, Anda mulai mengubah dunia di sekitar Anda. Peluang yang dulunya tidak terlihat oleh Anda mulai menjadi terlihat. Siapa yang bisa membantu Anda mencapai tujuanmu mulai muncul dalam hidupmu? Rasanya seperti alam semesta mengatur ulang dirinya untuk mewujudkan impianmu. Tetapi sekali lagi, Anda harus memercayai prosesnya. Seperti benih yang terkubur di dalam tanah, Anda mungkin tidak akan langsung melihat hasilnya, tapi di bawah permukaan, hal-hal sedang terjadi. Visualisasi Anda yang konsisten sedang memelihara benih-benih ini, dan pada waktunya, mereka akan menerobos tanah menuju sinar matahari. Sekarang, kita telah melihat bagaimana visualisasi menghasilkan keajaiban. Mari kita bicara tentang bagaimana Anda dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Rasanya seperti memiliki pisau Swiss Army di perangkat mental Anda, siap membantu dalam berbagai aspek kehidupan Anda. Terlebih dahulu, kesehatan. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, pikiran Anda dapat membantu menyembuhkan tubuh Anda. Ada ilmu di baliknya. Misalnya, atlet menggunakan visualisasi untuk meningkatkan latihan fisik mereka. Latihan mental ini telah terbukti meningkatkan kinerja fisik mereka. Tetapi tidak hanya untuk atlet, siapapun dapat melakukannya. Beralihlah kekayaan dan kelimpahan. Visualisasikan diri Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Apakah itu mendapatkan gaji yang lebih tinggi, menabung dalam jumlah besar, atau bahkan menjadi bebas hutang. Bayangkan perasaan kebebasan finansial, hal-hal yang dapat Anda lakukan, dan ketenangan pikiran yang akan Anda dapatkan ketika Anda secara teratur memvisualisasikan kesuksesan finansial. Pikiran Anda mulai mengidentifikasi peluang untuk mewujudkan visi-visi ini, bisa jadi itu adalah menyadari adanya lowongan pekerjaan baru yang akan datang, ide bisnis, atau membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas. Fokus pikiran Anda menjadi magnet realitas Anda. Terakhir, mari kita bicara tentang mencapai tujuan pribadi dan profesional. Visualisasi itu seperti membuat cetak biru kesuksesan Anda, baik itu melakukan wawancara kerja, mempelajari keterampilan baru, atau bahkan meningkatkan hubungan, memvisualisasikan hasilnya, menetapkan landasan, bayangkan situasinya secara rinci, pengaturan orang-orang yang terlibat dalam percakapan, dan yang paling penting, hasil yang sukses. Rasakan emosi yang terkait dengan pencapaian tujuan Anda. Latihan mental ini mempersiapkan Anda untuk hal yang nyata, membangun kepercayaan diri Anda, dan mempersiapkan Anda untuk sukses. Saat kita menyelesaikan perjalanan kita melalui dunia visualisasi, mari kita renungkan dengan kuat kutipan Norman Vincent Pele, dia pernah berkata, ubahlah pikiranmu, dan kamu akan mengubah duniamu. Pernyataan sederhana namun mendalam ini menangkap esensi dari visualisasi. Pikiranmu memiliki kekuatan untuk membentuk kembali duniamu, untuk mengubah yang tak terlihat menjadi terlihat, dan mewujudkan impianmu menjadi kenyataan. Pikir bersama saat kamu melangkah ke dunia visualisasi. Ingat, pikiranmu adalah kanvas. Apa yang kamu lukis hari ini akan menjadi kenyataan besok. Kami harap kamu menikmati videonya. Jangan ragu untuk membagikan pemikiranmu di bagian komentar, apalagi jika kamu baru dan belum subscribe ke channel ini. Jangan lupa subscribe dan tekan ikon loncengnya agar tidak ketinggalan video harian informatif yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan semoga sukses. Terima kasih sudah menonton, dan semoga sukses.